Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah Kita masuk ke dalam segmen belajar ngaji bareng-bareng ya Memperbaiki makhraj kita ya Dan untuk pemirsa di rumah saat ini boleh dibuka Al-Quran nya Disiapkan Al-Quran nya Catatannya juga boleh Begitu juga yang ada di studio ya Baik sudah siap semuanya Mari ngaji yuk A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Al-Fatihah Allahumma arhamna bilqur'an, Allahumma dhakirna minhuma nussina wa'allimna minhuma jahilna Allahumma ja'alilqur'ana rabi'a kulubina wa nurasudurina wa jala ahzanina wa zahabahumumina Pemirsa cahaya hati Indonesia yang dimuliakan Allah SWT Terima kasih banyak Kaila sudah membacakan surah At-Takathur dengan indah, dengan fasih, dengan yang namanya membuat hati kita menjadi tenang mendengarkannya Karena mendengarkan Al-Quran saja sudah mendapatkan pahala Apalagi kita hari ini sama-sama belajar membaca kembali Al-Quran, Kitabullah Dari surah At-Takathur, 8 ayat yang mungkin jamaah sekalian sudah menghafal dari kecil Sudah yang namanya mengerti dari kecil surah At-Takathur ini Insya Allah kita akan belajar ayat per ayat hari ini Dimulai dengan huruf Hamzah A Al-Hakumut Takathur Sama-sama, 1, 2, 3 Al-Hakumut Takathur Kembali kami ingatkan, salah satu kesalahan yang paling sering terjadi ketika ada huruf A Itu mulutnya enggak kebuka Al-Al-Al Bukan Al, harusnya A Al-Hakumut Al-Hakumut Kemudian ada huruf Lam Sukun Lam Sukun, kemudian setelahnya ada Fathah Ha Biasanya kalau kita membacanya agak kepantul dikit Al-Ha, Al-Ha, Al-Ha Itu enggak boleh, harus Al-Ha, Al-Ha, Al-Ha Kumut Takathur Kembali lagi Bu, teorinya ketika Dommah Ketika U Dommah Maka mulutnya, bibirnya agak maju Al-Ha Kumut Takathur Ketika Fathah Mulut kebuka Tapi ketika Dommah Bibirnya agak maju Al-Ha Al-Ha Kumut Ta Ada Ta Tasdid Atta Ingat, kalau ada Tasdid Maka hurufnya ditekan Al-Ha Kumut Al-Ha Kumut Ya, ada tekanan Al-Ha Kumut Takathur Ada Ra Ada Ra Barisnya adalah Dommah Tapi berada di akhir ayat Atau kita wakaf disini Maka Dommah berubah menjadi Sukun Kalau Sukun Ra Berarti hukumnya tebal Kenapa tebal? Karena sebelumnya adalah Dommah Sur Ya, Ra Nya gak boleh Al-Ha Kumut Takathur Gak boleh Tapi Ra Rnya tebal Al-Ha Kumut Takathur Ra Bibirnya maju Ur Takathur Silahkan Bunda dicoba Ayat pertama Audzubillah Ya Bunda yang pegang mic Silahkan Ya Boleh-boleh Silahkan Masya Allah Khari'ah Izin sedikit Bunda Ini yang saya sebutkan tadi Fathah itu harus dibuka Karena kadangkala kita Audzubillah Billah Billah Padahal Billah Audzubillah Ya Audzubillah Minasyaitanirrajim Ya Bismillahirrahmanirrahim Allah Al-Ha Kumut Takathur Ya Tapi jangan sampai kelebihan Al-Ha Kumut Takathur Ya Sekali lagi Al-Ha Kumut Takathur Ya Masya Allah Lanjut ke ayat yang kedua Jadi ingat ya Bunda Bismillahirrahim Bismillahirrahim Jangan Bismillahirrahim Bismillahirrahim Itu ada E Sedikit Bismillahirrahim Beda dengan Bismillahirrahmanirrahim Bukan Bismillahirrahmanirrahim Kadang-kadang-kadang itu orang gak sadar Allahu Akbar Akbar dia bilangnya Padahal A Allahu Akbar Harus A Al-Ha Al-Ha Kumut Takathur Ya Tebal Hatta Zurtumul Maqabir Sama-sama Satu Dua Tiga Hatta Zurtumul Maqabir Ya Ada Ada Ta Tasjid Maka Hatta Langsung Tasjid Hatta Hatta Ada huruf H Coba H H H H H H H H Bah Bah Ya Hatta Zur Z Z Coba Z Z Z Z Z Zur Zur Ya Roknya tebal lagi Karena sebelumnya adalah Huruf Dhamma Hatta Zur Ya Jadi bukan Hatta Zur Itu tipis tuh Tapi harus tebal Hatta Zur Tumul Maqabir Kalau Roknya Sukun Karena kita Yang namanya Wakaf Maka lihat Huruf sebelumnya Kalau huruf Sebelumnya Kasra Maka dia Yang namanya Bir Hatta Zurtum Al Maqabir Rok Tipis R Bukan Maqabir Nah itu tebal Maqabir Ya Satu Dua Tiga Semua Hatta Zurtum Al Maqabir Ya Silahkan Bunda sendiri Hatta Zurtum Al Maqabir Ya 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 Jadi ada perbedaan ketika mengucapkan zur dengan bir Ya kan Kalau zur ada dommah itu tebal Hatta zur Tapi pas bir Maqabir Agak terbuka mulutnya Agak tersenyum sedikit Maqabir Ya 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 Di pahalanya ibu dobel Udahlah pahala baca quran Dapat pahala senyum lagi Senyum sedekah Alhamdulillah Ayat ketiga Kalla Saufa Ta'alamun Semua Satu Dua Tiga Kalla Saufa Ta'alamun Masya Allah Ada tasjid lagi Ingat apa bu Kalau tasjid bu Dite Ditekan Kalla Kecuali pada huruf Mim dan Nun Mim dan nun Gak boleh ditekan tasjidnya Tapi mengalir Tapi kalau huruf yang lain ditekan Kalla Saufa Ada huruf lin namanya Apa itu huruf lin Huruf waw Dan huruf iya Kapan dia berubah menjadi lin Ketika huruf sebelumnya adalah Baris Fatha Atas Jadi Saufa Bukan Saufa Bukan O Tapi U Saufa Kalla Saufa Saufa Ya Satu Dua Tiga Kalla Saufa Ta'alamun Silahkan bunda sendiri Kalla Saufa Ta'alamun Masya Allah Kalla Saufa 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 Ada Ain Saufa Bukan Hamza Bukan Ta'alamun Tapi Ain Ta'alamun Ya Lanjut Tum Thum Thum Kalla Saufa Ta'alamun Satu Dua Tiga Sum Ma Kalla Saufa Ta'alamun Ya Huruf Tha Coba Tha Tha Thu Tha Fi Thu Jadi ada sa, sa. Summa. Ada mim tasdid. Gak boleh di apa bu kalau mim tasdid? Gak boleh di te? Gak boleh ditekan. Jangan. Summa. Tapi mengalir. Summa. Summa. Beda kalau kalla. Summa kalla. Baru ditekan. Kalla sawfa ta'alamun. Lanjut lagi kita. Kalla law ta'alamun ilmal yaqin. Satu, dua, tiga. Kalla law ta'alamun ilmal yaqin. Ya, dikurangi sedikit mat tobi'inya bunda. Jangan. Kepanjangan. Langsung. Kalla law. Satu, dua, tiga. Ibu sendiri. Kalla law ta'alamun ilmal yaqin. Masya Allah. Lanjut. Latarawunnal jahim. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Latarawunnal jahim. Satu kesalahan kadang-kadang kekeliruan ketika huruf roh. Biasanya orang bilangnya latara. Latarawunna. Padahal roh. Roh tebal. Latarawun. Latarawu. Latarawu. Ini bukan Hamzah ya bu'ya. Pakai waw. Latarawunna. Bukan latarawunna. Beda. Latarawunnal jahim. Satu, dua, tiga. Latarawunnal jahim. Masya Allah. Thumma latarawunna ha'ainal yaqin. Thumma latarawunna ha'ainal yaqin. Masya Allah. Kalau ada huruf tebal dan huruf tipis berdekatan. Contoh huruf tebal dan huruf tipis berdekatan. Tha, roh. Tha, roh. Tha tipis, roh tebal. Maka berikan haknya masing-masing. Yang tipis ditipisin. Yang tebal ditebalin. Thumma lataraw. Jangan Tha-nya ikut ke roh. Thumma lataraw. Thumma lataraw. Atau yang tipis menjadi tebal. Lataraw. Atau yang tebal menjadi tipis. Lataraw. Thumma latarawunna ha'ainal yaqin. Ada huruf lin lagi. Aina. Ada fathah bertemu dengan Yasukun. Maka I. Aina. Ya, Iye. Huruf I ya. Ya bu ya. Aina. Aina. Bukan E. Bukan Aina al-yakin. Tapi Aina. Aina. Ya. Zainuddin. Bukan Zainuddin. Zainab. Bukan Jenab. Ya. Dan Zainab. Jenab jadinya. Zainuddin panggil Jenuddin. Salah. Ay. Ay. Zainuddin. Zainab. Ya. Aina. Bukan Aina. Ya. Aina al-yakin. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Ayat terakhir. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Semuanya. Thumma latus'alunna yawma izhin anin na'im. Oh. Ada mim tashdid berdengung. Thumma. Ibu udah benar bacanya. Ditahan dulu. Jangan. Thumma. Tapi. Thumma. Kasih hatnya. Dengungnya. Latus'ah. Jangan. Latus'ah. Gak boleh pantul. Harus selesaikan sin. Sukurnya dulu. Latus'ah. Latus'alunna. Latus'alunna. Yawma idhin. Yawma idhin anin. Ah. Ini nih. Apa? Tanwin bertemu dengan? Ain. Jangan berdengung. Yawma idhin anin. Oh. Salah. Harus ilhar. Harus jelas. Yawma idhin anin na'im. Yawma idhin anin. Nunnya jelas. Yawma idhin anin na'im. Masya Allah. Ibu terima kasih banyak. Luar biasa bacaannya. Saya baca dari awal sampai akhir. Dengan irama bayati namanya tadi. Kalau kita belajar itu. Irama bayati termasuk irama yang mudah kita belajar. Kemudian ada irama ros lagi. Irama ros itu lebih mudah lagi. Kita perhatikan tajudnya. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Biasanya kalau mungkin pemirsa mau cari referensi di youtube. Ataupun sheikh-sheikh para qari. Ada namanya sheikh Mahmud Khalil al-Khusari. Al-Khusari beliau itu mengajarkan atau membacakan dengan jelas huruf-hurufnya. Al-Hakumu takathur hatta zurhtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ya rata. Sawfa ta'lamun. Maju bibirnya bu ya. Gak usah ragu-ragu majuin bibirnya. Sawfa ta'lamun. Thumma kalla kalla sawfa ta'lamun. Ya. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Latarawu. Faki waawu. Latarawunna al-jahim. Faki haa. Jahim. Thumma latarawunna ha'ayna al-yakin. Thumma latus'alunna yawma'idhin al-in na'im. Masya Allah. Delapan ayat yang insya Allah mudah ya bunda ya. Mudah gak bun? Gampang gak? Gampang insya Allah. Itu kayak olahraga wajah itu. Kayak senam wajah itu. Belajar huruf-huruf. Al-Quran at-takathur bermegah-megahan. Al-hakum at-takathur celaka bagi orang yang menimbun harta. Bermegah-megahan hatta zurhtumul maqabir. Sehingga masuk ke dalam kuburnya baru mereka mengingat. Ya Allah saya sibuk cari uang. Tapi saya tidak pernah belajar Al-Quran. Kenapa saya terlalu sibuk cari uang. Tapi ternyata saya lupa untuk belajar membaca Al-Quran. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Sehingga Al-Quran menjadi sahabat kita di kubur. Dan sahabat kita di padang mahsyar. Sampai bertemu dengan Al-Quran kembali di syurga. Karena tingkatan syurga seseorang itu tergantung tingkatan bacaannya insya Allah. Allahummarhamnabil Quran. Allahummarhamnabil Quran. Terima kasih Ustaz Syam ilmunya. Masya Allah ya mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Jangan kemana-mana kita masih akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah SWT. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.